Oke hari-hari, yuk aman Oke Karagina gimana proses pemakaman hari ini berjalan seperti apa? Ya puji Tuhan proses pemakaman Papa hari ini berjalan dengan lancar Sangat lancar dan bener-bener dari cuaca pun juga Tuhan kasih yang bener-bener baik banget Adem gitu ya, gak terlalu panas, adem Terus juga proses pemakaman bener-bener berjalan dengan lancar Jadi puji Tuhan lancar banget hari ini Dan kita sekeluarga memang, ya memang kita sudah, sudah kuat ya Maksudnya sudah lumayan kuat gitu untuk ya menghadapi ini gitu Jadi memang kita semua ya udah siap Udah siap lah, memang udah Masih membuatkuat Karagina dan Karagina sendiri untuk menghadapi ini semua Jujur sih pastinya karena Tuhan ya Karena emang kekuatan Tuhan yang Tuhan, maksudnya yang Tuhan berberkasih ke kita gitu ya Kasih ke keluarga, kasih ke mama, aku, adek gitu Memang mungkin bagi manusia memang ini sesuatu hal yang sedih banget dan memang pastinya sedih banget gitu ya Kalau mungkin bisa dibilang kecewa mungkin ada kecewanya cuma tapi balik lagi ya memang Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu waktu Tuhan pasti yang memang paling baik Dan memang iya dan memang waktu Tuhan untuk Papa ya memang sekarang gitu Jadi memang kita bener-bener ya memang ya istilahnya kita mau ngapain ya udah rela banget Ada nasihat mungkin enggak berpesan dari kami sendiri untuk kalian gitu Sebelum... Sebenernya... Ya pesannya sebenernya harus selalu andalin Tuhan sih Kalau kita andalin manusia itu enggak bakal bisa Kalau andalin Tuhan itu nomor satu ya Manusia itu emang hidup dan bakal meninggal Tapi Tuhan enggak pernah meninggal Dia selalu hidup Ya intinya selalu... Dia pesan dia selalu terus mengandalkan Tuhan itu harus nomor satu prioritas Dan istilahnya dia selalu bilang ke kita harus rendah hati Harus kalau melakukan apapun itu enggak boleh setengah-setengah Dia selalu harus perfect Pokoknya dia selalu bilang kalau setengah-setengah mendingan enggak usah Jadi intinya harus totalitas semuanya harus perfect Karena itu terkait mengikhlaskan atau merelakan Tadi juga menarik saat ibadah di rumah duka Mama bilang katanya sudah bisa tidur semalam Atau udah kayak mengikhlaskan Itu ketiknya apa sih? Akhirnya Mama bisa ya... Ya dengan nyinyak sudah melepaskan dengan itu lagi Mungkin ya memang namanya mungkin kekasih jiwanya, kekasih hatinya gitu Selama 25 tahun, mungkin 27 tahun sebenarnya Benar-benar Mama dan Papa itu memang pasangan yang selalu berdua gitu Ke mana-mana, enggak pernah pisah Enggak pernah pisah, selalu berdua Dan kita pun juga keluarga yang memang ujung-ujungnya selalu berempat Jadi misalnya aku perform sama Geisha di mana gitu Misalnya di kota mana deh, ntar tiba-tiba Papa itu muncul Udah ada di situ tanpa mungkin tanpa bilang Jadi emang selalu berdua dan emang Papa juga orangnya suka ngumpul banget Jadi kita selalu berempat, family person banget, family man banget Dan mungkin bagi Mama, dia sempat emang sempat istilahnya down banget Karena shock, karena shock gitu kan Karena Mama istilahnya kita pun sebenarnya kita bertiga berharap ya ya Pastinya sebagai manusia semuanya sembuh gitu kan istilahnya Cuma ternyata versinya Tuhan, sembuh versinya Tuhan beda gitu, berbeda Memang sudah sembuh Papa sekarang Memang sudah sembuh sih Memang sudah sembuh Cuma ya emang Tuhan, waktunya Tuhan buat Papa ya sekarang Jadi ya sekarang gitu Mungkin ada nggak sih Kak, apa namanya, cita-cita yang lagi dirancang atau diplanningkan sama Papi Terus belum sampai terwujud gitu Rencangan yang sangat, ini yang hutan kayu Oh iya Dia lagi sekarang lagi ada bangun di hutan kayu, studio, studio untuk live streaming Dan itu dia selalu ngomong ke kita, ini harus bikin ya ini, ini gini-gini Ini kalian harus, kalian yang ngurus nih Ternyata memang kita yang ngurus sekarang Itu waktu dekat ini kita bakal Padahal sebenarnya memang si studio yang udah Papa bikin tuh pokoknya udah 70% jadi deh Jadi emang dari 0-70% itu tuh emang sebenarnya dia terus ngontrol Kita pun, aku pun sama Reno baru ke sana tuh baru sekali Sekali-dua kali Benar-benar sekali doang aku ke sana bareng sama dia Sampai aku kayak, ya Pak, kayaknya desainnya kurang gini-gini deh Terus akhirnya dia bilang, yaudah deh kamu, terserah kamu deh Kak Bikinnya kayak gimana Terus, ya benar emang udah terserah kita Kita yang ngatur sih Iya, jadi ya itu sih Maksudnya itu yang secara terlihat fisik gitu ya Tapi yang lainnya banyak banget sebenarnya, banyak banget Karena ini mungkin kasus ayo sama bikin boka sendiri bangganya seperti apa sih Wah, wah, yang pertama sebenarnya saat aku dikontakan musika gitu ya Untuk dikabarin emang untuk menjadi vokalis geisha gitu Itu Papa yang jadi orang nomor satu yang kayak Oke Kak, ayo Kak, ayo, ayo Papa support banget gitu yang Itu aku inget banget Support banget, support banget Ayo, ayo, ini waktunya Maksudnya, ayo harus Ayo gerak, kalau gue kapan lagi gitu Ini kesempatan yang Yang Tuhan kasih tuh jangan disiasiain gitu Dia yang selalu kayak Ayo, ayo, emang ini waktunya kamu Maksudnya Tuhan kasih kesempatan yang gak semua orang dapet gitu Misalnya kamu siapa sih kata dia Kamu tuh siapa sih Tapi Tuhan bisa pilih tuh kamu untuk menjadi vokalis gigan yang besar, yang luar biasa di Indonesia Dia bilang kayak gitu Dan itu Papa sih memang Orang yang Dia sih yang selalu bikin semangat Emang penyemangat banget Dan dia orang yang pertama yang Ayo Kak, gabung sama geisha Papa support banget Ayo, ayo, ayo Nah, akhirnya kita langsung sana Muncul ke sana Malem-malem tuh jam Kita nyampe sana jam 10 ya Jam 10 malem Akhirnya dapat di IGD IGD dulu Di IGD dan akhirnya Dikasih oksigen Mama sebenarnya awalnya sih mama yang justru Isilanya yang punya Yang drop banget nih Karena Virus COVID ini Papa sih sebenarnya kayak saturasinya Wuh, 998 Terus 998 Tapi karena emang Infeksi di lambungnya Bikin dia muntah-muntah jadi lemas Dan akhirnya dari situ Dirawat Dirawat Ya inap Itu di kamar berdua mama Kita pulang Kita pulang, kita pulang tetap di rumah Kita pulang, kita isilanya berdua di rumah Dan akhirnya 3 hari setelah itu Papa diputuskan sama dokter-dokter untuk dipindahkan TCU Karena drop Dan dari situ Papa tuh di isil pokoknya 15 hari total 15 hari Terus dipasang ventilator Dan akhirnya Tuhan panggil Dan memang karena Katanya sih Karena si penyakitnya itu Yang udah kelambung Dan emang organ-organnya udah Udah bunuh Udah ngelawan si COVID Jadi organ-organnya udah pada lemah Dan paru-parunya Lebih tepatnya udah Udah berat banget Dan memang Dan cepat dinyatakan negatif ya Dan memang sudah dinyatakan negatif Dari tanggal 20 Pokoknya udah lama-lama nih 5 hari sebelum 5 hari sebelum dia dipanggil Mungkin dari Kalian anak-anaknya Ada pesan untuk Teman-teman Papa Atau keluarga Untuk mungkin Kalau ada salah dimaafkan Seperti itu Pesan-pesan gitu Ya mungkin untuk Orang-orang terdekat Untuk temannya Papa Untuk keluarga Keluarga juga Kalau ada Papa Kalau ada salah-salah kata Kita mau pilih Apa Maafin ya Mohon dimaafkan Walaupun emang bukanya sangar Tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty Lembut sekali Jadi Untuk teman-teman semuanya Yang mungkin yang kenal Papa Terabat keluarga Papa Kalau Papa emang ada salah Emang ada salah Mungkin yang memang secara Tadar dan tidak sadar Mohon dimaafkan Terima kasih banyak Sip Terima kasih